Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada era tahun 80-an hingga tahun 90-an, masyarakat penikmat hiburan tanah air sangat menggandrungi film dan sinetron yang bergenre laga. Jadi tak mengherankan kalau di era tersebut banyak bermunculan aktor atau aktris tokoh bintang film laga. Setelah puluhan tahun berlalu, mungkin tak banyak generasi masa kini yang ingat dengan para tokoh-tokoh film laga lawas tersebut, atau malah banyak yang sama sekali tidak mengenal mereka. Padahal sejumlah aktor ini pernah berjaya dan jadi idola di masanya. Untuk mengajak Anda kembali ke masa era keemasan film laga di tanah air, Berikut ini Mimin akan mengulas deretan artis langganan pemeran film laga lawas. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Artis Indonesia langganan pemeran film laga lawas yang pertama adalah Bari Prima. Memiliki nama lengkap Hubertus Barikno Prima. Dirinya lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus tahun 1954 dan kini memasuki usia 69 tahun. Mempunyai paras bule, Bari Prima diketahui adalah keturunan Belanda dari sang ayah dan ibunya Indonesia. Bintang utama film Jakasembung ini diketahui menganut agama Islam. Selanjutnya yang kedua, Advent Bangun. Aktor yang memiliki nama lahir Thomas Advent Perangin Angin Bangun ini, Lahir di Kaban Jahe pada tanggal 12 Oktober tahun 1952. Sepanjang karirnya sebagai aktor film laga Tanah Air, Sudah banyak judul film laga yang dibintangi Advent Bangun. Aktor yang diketahui menganut agama Kristen ini, Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari tahun 2018, Advent Bangun menghembuskan nafas terakhirnya di usia 65 tahun. Yang ketiga, Johan Saimima. Aktor spesialis film laga ini, Lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 8 Agustus tahun 1956. Salah satu film laga yang melambungkan nama Johan Saimima Sebagai salah satu aktor laga populer di Tanah Air adalah film yang berjudul Ganesha. Dan yang keempat George Rudy. Sama halnya dengan tiga aktor sebelumnya, George Rudy juga dikenal sebagai aktor laga yang sangat populer pada masanya. Pria kelahiran tanggal 30 Oktober tahun 1954 ini, Sudah aktif bermain di film-film laga sejak era 80-an. Bahkan George Rudy masih terus berkarya dalam film laga hingga kini, Di usianya yang sudah 68 tahun. 5. Ratno Timur Ahmad Suratno, atau yang lebih dikenal dengan nama Ratno Timur ini, Merupakan seorang aktor sekaligus produser dan sutra yang lahir di Surabaya pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Sosok pemeran pendekar Barda Mandrawata dalam film Sibuta dari Gua Hantu ini, Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember tahun 2002 dalam usia 60 tahun. Berikutnya yang ke-6. Willy Dozan, Zhuang Chen Li atau yang lebih dikenal dengan nama Willy Dozan adalah aktor film laga kelahiran Magelang Jawa Tengah, Pada tanggal 10 Februari tahun 1957 dan kini berusia 66 tahun. 7. Aven Christie Sepanjang karirnya, aktor laga kelahiran tanggal 22 November tahun 1956 ini, Sudah banyak membintangi judul film laga. Di antara beberapa judul film laga yang dibintangi oleh Aven Christie adalah film lutung kasarung dan pendekar lembah kuning. 8. George Taka Sepanjang karirnya, aktor kelahiran tanggal 25 Oktober tahun 1967 ini banyak bermain di sinetron laga. Pemeran lindu Aji di sinetron misteri Gunung Merapi ini telah meninggal dunia pada tanggal 1 November tahun 2018. George Taka meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Berikutnya yang kesembilan, Hendra Cipta. Hendra Cipta adalah aktor senior kelahiran tanggal 2 Oktober tahun 1947, Yang kerap memerankan karakter antagonis. Sepanjang perjalanan karirnya, telah banyak judul film laga yang dibintangi Hendra Cipta. Di antaranya adalah, Dendam Manusia Harimau, Hukum Karma, dan Banteng Mataram. Sama seperti George Taka, Hendra Cipta juga telah meninggal dunia. Dirinya telah tutup usia pada tanggal 24 September tahun 2011 dalam usia belum genap 64 tahun. Dan yang kesepuluh, Anto Wijaya, aktor laga kelahiran Surabaya tanggal 10 November tahun 1969 ini adalah sosok pemeran Brahma Kumbara. Dalam sinetron laga kolosal Singgasana Brahma Kumbara. 11. Cliff Sangra Cliff Andro Natalia, atau yang lebih dikenal sebagai Cliff Sangra, Lahir di Cilacap pada tanggal 25 Desember tahun 1965 dan kini berusia menjelang 58 tahun. Pemeran karakter Sang Kuriang dalam film Sang Kuriang ini adalah suami dari mendiang tokoh horor legendaris, Susana. 12. Fendi Pradana Pemilik nama lengkap Selamat Effendi Pradana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1965. Aktor laga yang memiliki perawakan nan tampan dan gaga ini adalah sosok pemeran Brahma Kumbara dalam serial Laga Saur Sepuh. Seterusnya yang ke-13, Yosef Hungan. Sepanjang karirnya di industri perfilman, Yosef Hungan telah membintangi puluhan judul film laga. Di antaranya adalah film Pendekar Mata Satu dan Malaikat Bayangan. Aktor kelahiran Ambon tanggal 15 Juli tahun 1959 ini, sering berperan sebagai tokoh antagonis, musuh Bebu Yutan Bari Prima. Yang ke-14, Lanting, aktor kelahiran tanggal 17 April tahun 1964 ini. Nama lengkapnya Lanting Saputra. Aslinya, ia adalah atlet taekwondo nasional. Lalu Lanting memutuskan untuk terjun ke dunia peran. Dirinya pernah bermain di serial Laga Saur Sepuh dan Tutur Tinular. 15. Ken Ken. Aktor laga lawas Ken Ken. Sosoknya begitu populer berkat memerankan karakter pendekar Wiro Sableng. Namun kini, sosok aktor kelahiran Madiun 1957 ini seolah menghilang bahkan namanya kini sudah jarang terdengar. 16. Diki Zulkarnain. Suami dari aktris Mika Wijaya, sekaligus ayah dari artis Nia Zulkarnain ini adalah sosok yang kerap memerankan tokoh jagoan Betawi. Aktor lawas kelahiran Jakarta tanggal 12 Oktober tahun 1939 ini, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 1995. Selanjutnya yang ke-17, Damsyik. Haji Incik Muhammad Damsyik lahir di Lampung tanggal 14 Maret tahun 1929 dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari tahun 2012. Salah satu film laga yang dibintangi Damsyik adalah film yang berjudul Malaikat Bayangan. Dalam film ini, Damsyik beradu akting dengan bari prima. Berikutnya lagi yang ke-18, Annie Beatrice. Mungkin generasi sekarang banyak yang tak kenal dengan artis lawas ini. Di era 80-an, sosoknya begitu populer. Dirinya dikenal sebagai salah satu ikon bintang film panas, namun juga kerap membintangi film laga. Sudah jarang terlihat, artis kelahiran tanggal 23 Mei tahun 1966 ini, diketahui menikah dengan seorang pria asal Malaysia, dan menetap di sana. 19, Dana Kristina. Di antara beberapa judul film laga yang pernah dibintangi oleh artis kelahiran tanggal 28 Juli tahun 1957 ini adalah Film Jaka Sembung Sang Penakluk, Pasukan Berani Mati, dan Film Lebak Membara. 20, Eli Ermawati. Pemeran sosok mantili di film Saur Sepu ini adalah salah satu aktris film laga yang cukup terkenal di masanya. Dirinya juga pernah bermain dalam film Tutur Tinular, berperan sebagai Mei Shin. 21, Yurike Prastika. Pemeran Wanda dalam film Pembalasan Ratu Laut Selatan ini. Lahir di Bandung tanggal 25 Juni tahun 1968. Selain itu, Yurike Prastika juga bermain di film Laga Buronan Gembong Wulung dan Pembalasan Simatalang. 22, Sri Gudisintara. Dalam setiap film laga yang dibintanginya, aktris Sri Gudisintara yang berperan sebagai Ratu Buaya dalam film Golok Setan ini kerap beradu akting dengan Bari Prima. Dan yang ke-23, Eva Arnas. Sepanjang karirnya di industri perfilman Tanah Air, artis yang mendapat julukan artis panas ini, kerap menjadi pasangan Bari Prima di film laga. Seperti di film Jaka Sembung Sang Penakluk dan film Bergola Ido. 24, Yeni Farida. Pada masanya, Yeni Farida adalah salah satu artis peran yang terkenal. Ia kerap membintangi sederet judul film. Di antaranya adalah Panji Tengkorak PS Jaka Umbaran dan film Carok. 25, Debbie Sintiadewi. Langganan jadi ibu galak di sinetron. Berikut ini beberapa film laga yang pernah dibintangi Debbie Sintiadewi. Seperti film 5 Cewek Jagoan dan Balada Cewek Jagoan. 26, Murti Sari Dewi. Di masa kejayaannya, Murti Sari Dewi telah banyak membintangi berbagai judul film dan sinetron laga. Mulai dari film Saur Sepuh hingga sinetron laga kolosal Misteri Gunung Merapi. 27, Rini S. Bono. Beberapa judul film laga yang pernah dibintangi oleh Rini S. Bono di antaranya adalah Film Musang Berjanggut, Pasukan Berani Mati, dan Jaka Tingkir. 28, Nurul Arifin. Nurul Arifin adalah salah satu artis yang memutuskan terjun ke dunia politik sebelum jadi politisi. Nurul Arifin dikenal sebagai pemain film dan sinetron. Di antara film laga yang pernah dibintangi oleh Nurul Arifin adalah film Kelabang Seribus dan film Naga Bonar. Dan yang ke-29, Baron Hermanto. Sepanjang perjalanan karirnya, Baron Hermanto telah banyak membintangi judul film laga. Di antaranya adalah film Benteng Mataram, Ken Arok Ken Dedes, dan film Kelabang Seribu. Dan yang terakhir yang ke-30 adalah Wede Mohtar. Wagino Dahrin Mohtar atau Wede Mohtar adalah aktor kawakan kelahiran tanggal 9 Mei tahun 1928 yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember tahun 1997. Di antara film laga yang pernah dibintanginya adalah film laga yang berjudul Paksa Kerah, Dendam Dua Jagoan, dan Pendekar Tangan Hitam. Nah itulah nama-nama 30 aktor dan aktris yang jadi langganan pemeran film laga tanah air. Dari deretan nama-nama tersebut, siapakah yang paling sobat idolakan? Silahkan tulis komentarnya. Terima kasih.